Seorang pelajar SMA berinisial Aceh Tegam membunuh secara sadis bocah perusia 8 tahun di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangga. Pembunuhan itu dipicu karena rasa sakit hati karena uang. Bahkan pelaku menskenariokan pembunuhan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban selai 100 juta rupiah. Kabupaten Bangga Belitung Irjen Polian Sultra Indrajaya mengatakan pelaku terinspirasi dari media televisi atau hasil browsing terkait penculikan anak dengan meminta tebusan. Tersangka mengincar keluarga korban karena Aceh melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya di perumahan perkebunan sawit. Di sana ada sekitar 13 keluarga dan orang tua korban dianggap paling mampu. Oleh karena itulah pelaku membuat skenario penculikan dan pembunuhan ini. Dikatapi pembunuhan itu dilakukan dengan cara pelaku melakukan bujuk rayu kepada korban dan dibawa ke tempat yang menjadi lokasi eksekusi. Di sana lah korban dihabisi pelaku Aceh dengan cara diikat dipukul hingga korban meninggal dunia. Mayatnya pun dibuang di sebuah sungai kecil di lokasi eksekusi. Selesai melakukan pembunuhan, pelaku Aceh melakukan pemerasan melalui ponsel. Aceh mengirimkan pesan kepada keluarga korban yakni Ibu H dan juga RTSM bertempat hingga meminta uang tebusan sebesar 100 juta rupiah. Atas perbuatannya, Aceh pun terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun penjara. Kasus pembunuhan H masih terus dikembangkan termasuk masih menunggu hasil otopsi. Terima kasih telah menonton!